Intro PSIS Semarang dikabarkan mencari tandem Tyson Murukawa di sisi saya penyerangan untuk pilihan Liga 1 musim depan Winger Persi Kediri seharga 2,61 miliar rakyat dipertimbangkan Jalan dibukanya bursa transfer awal musim Liga 1 musim depan PSIS Semarang santar dikabarkan membidik winger PSM Makassar Kenjo Nambu Tentu, bedikan nama Kenjo Nambu menguatkan keinginan CEO PSIS Semarang yang ingin bermain full attack sejak bursa transfer paruh musim lalu Catatan 9 gol dan 2 asis Kenjo Nambu dari 29 pertandingan bersama PSM Makassar menjadi dasar winger kelahiran Tokyo itu masuk list belanja PSIS Semarang Jika dirasa mendatangkan Kenjo Nambu dari PSM Makassar dinilai sulit, maka opsi paling memungkinkan adalah mencoba membidik winger Persi Kediri seharga 2,61 miliar asal Portugal yakni Flavio da Silva Kiprah Flavio Silva bersama Persi Kediri yang sempat diragukan kini perlahan tapi pasti menunjukkan taruhnya di lini depan Macan Putih Didatangkan Persi Kediri pada bursa transfer paruh musim Liga 1 musim 2022, Flavio Silva mampu menjerima sebagai predator mematikan di lini depan Macan Putih Padahal di awal kedatangannya, winger berusia 26 tahun itu sempat diragukan kualitasnya karena tak mampu mencatatkan namanya di papan skor selama 6 laga beruntun Barulah di pekan ke-26 atau laga ketujuhnya Flavio Silva mampu membukukan kran golnya di giliran Liga 1 saat Persi Kediri membantai Ran Nusantara FC dengan skor 5-1 Berlanjut di pekan selanjutnya ketika membungkam Arema FC dengan skor 3-2 Sempat kembali puasa gol di tiga laga Persi Kediri namun di tiga laga berikutnya striker kelahiran Bisau itu pun mampu bukukan 5 gol Termasuk 2 kali bris berturut-turut kontra Persi Tatarang dan 2 United Sehingga total Flavio Silva mampu membukukan 7 gol dan 1 asis dari 14 pertandingannya di Liga 1 musim 2022 Catatannya menawan bagi pemain yang sesatinya baru kemarin sore merumput di giliran Liga 1 Atas dasar itu, nama Flavio Silva layak dipertimbangkan oleh BK Semarang sebagai tandem Taysia Marukawa di sisi saya Terlebih, sosoknya yang senegara dengan Carlos Fortes, yakni Portugal, bisa memudahkan dalam berkomunikasi dan beradaptasi di lini depan Laskar Masajinar Lantas, bagaimana peluang PSS Semarang mendatangkan Flavio Silva dari Persi Kediri? Menilik dari kemungkinan durasi kontraknya yang hanya digancar hingga akhir musim saja Besar potensinya Flavio Silva bisa didatangkan PSS Semarang Terlebih, PSS Semarang curjuran dalam mendatangkan pemain di beberapa musim terakhir Persi Kediri layak berhati-hati dengan manuver yang potensi dilakukan PSS Semarang Andri meminati Flavio Silva Tawaran yang menggiurkan PSS Semarang bisa jadi sebab Flavio Silva akan hingga dari Persi Kediri Andri tak kunjung mendapatkan pembaruan kontrak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!